Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka itu tandanya hati kita telah melaksanakan sholat Dan kalau nafas ini keluar masuk selalu berzikir Maka insyaallah nafas kita telah melaksanakan sholat Itu maknanya Kemudian zikir ini Ada zikir tubuh la ilaha illallah Zikir hati Allah Zikir nafas hu Allah Kemudian zikir rahasia ah 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 Mengapa ada perbedaan-perbedaan zikir ini sebenarnya tidak beda Tumpuan awalnya itu adalah zikir tubuh la ilaha illallah Karena zikir tubuh la ilaha illallah sudah tenggelam di dalam rasa Maka dia berubah Tinggal hanya Allah Allah Karena zikir hati ini sudah tenggelam di dalam nur muhammad Maka insyaallah yang ada hanyalah zikir nafas Hu Allah Hu 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 Hilang Allahnya yang ada hanya hu Dan semakin larut tenggelam zikir hu ini Maka hilang zikir hu yang ada hanya ah 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 Berpindahnya dari zikir yang satu ke zikir yang lain ketika kita berzikir Itu menunjukkan bahwa terjadinya peralihan tenggelamnya zikir yang satu Muncul zikir yang baru Tenggelam zikir yang satu muncul zikir yang baru Efek daripada akhir penyebutan zikir itu karena nikmatnya rasa Karena tenggelamnya zikir ke dalam rasa Insyaallah seperti itu Ah yang dimaksud bukan ah A-Kof-Ha Alif-Kof-Ha Tetapi alif-Ha Ah Dan selanjutnya kalau muncul zikir A-I-U-A-H-U-H-U-A-H-U-A-H-U-A-H-HA Insyaallah Biarkan saja dia berjalan Karena kusyuk dan konsentrasi kita semata-mata Kita serahkan kepada Allah Itu hanya merupakan lantaran dan sarana Tidak perlu kita kaji ketika zikir itu berjalan Tidak perlu kita analisa ketika zikir itu berjalan Biarkanlah zikir itu sebagai penghantar kendaraan kita terbaik Untuk menuju ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Maka akan muncul sebuah daya Kekuatan ghaibiyah Yang kita sedari Akan datang dengan sendirinya Itulah warib Itulah ilham hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang biasa disebut dengan ma'una, karoma, laduni Insyaallah Maka berarti menunjukkan bahwa zikir kita telah tenggelam Dan Allah sudah menggenggamnya Maka menunjukkan bahwa jiwa kita telah digenggam oleh zat Allah subhanahu wa ta'ala Dan selanjutnya Kita serahkan saja kepada Allah Maka Allah akan mengangkat hijab Dan kita diberikan kasar Kita akan menyaksikan Bermusyahada Bagaimana indahnya Perjalanan mi'raj Daripada jiwa kita Daripada nafas kita Ketika kita berjikir Ayah anda, bunda-bunda aku dan anandaku yang dicintai Allah Dirahmati Allah Perhatikan baik-baik posisi Letak duduk nafas ketika masuk Ketika kita belajar Mengenal diri Maka kita berbahayat dengan mursid Maka mursid Mempertanggungjawabkan perjalanan ini Sebagai pemimpin Pembimbing Penuntun ruhani Pembimbing Penuntun arah jalannya nafas Pembimbing Penuntun arah jalannya jiwa Bersama Para malaikat Bersama Murobi Murobi daripada mursid Bersama Robitah mursid Datuk Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka sebagai seorang salik Dia telah mewakafkan Menggadaikan Serta Menyerahkan Persoalan ghaibiyah Persoalan ruhaniah Kepada mursidnya Dia hanya melakoni Ikhtiar perjalanan nafas Dengan zikir yang diberikan Contohnya Seperti zikir nafas Dia hanya mengkusuhkan dirinya Kemudian Memasukkan Zikir nafas Mengeluarkan zikir nafas Allah Selebihnya Untuk Menempatkan posisi Nafas itu Secara ghaib Turun di perut Di hati Atau di ubun-ubun kepala Tenggelam di ubun-ubun kepala Tenggelam di hati Kolbi Atau tenggelam di perut Perjalanan ini Al-Zoib Maka itu menjadi urusan Mursid Malaikatullah Dan Datuk-datuk Robitah Mursid Baginda Nabi Muhammad S.A.W Tetapi Sekedar informasi ilmu Pengetahuan bahwa Ada Tiga zikir Ada tiga rahasia Yang di dalam Aktualnya berjalan Kemudian Singgah pada tempat dan stasiun Tiga ini Biasa diistilahkan dalam Perguruan kita ini Di dalam tarikhah kita ini Nafas Allah Nafas Ahmad Dan nafas Adam Nafas Yang ketika tenggelam di ubun-ubun Digenggam zat Allah Namanya nafas Allah Nafas Yang turun tenggelam di kolbi Di negeri hati Negeri rasa Namanya nafas Ahmad Nafas Yang turun di perut Di sulbi Namanya nafas Adam Begitu juga Istilah Nur Allah Nur Ahmad Nur Adam Nur Allah Nur zat Allah Yang ada di ubun-ubun kepala Yang biasa turun Menyinggahi negeri hatinya Kulbi Zahirnya Ketika nur zat ini Turun menyinggahi negeri hati Maka namanya Menjadi Nur Ahmad Nur Allah Nur Ahmad Satu Hanya beda nama Karena tempat dan posisi tinggalnya Ketika di ubun-ubun kepala Namanya nur zat Tapi kalau tinggalnya sudah di kolbi Di hati Namanya nur Ahmad Nur Muhammad Insya Allah Beda dengan yang ada di perut Yang di perut ini Tempat tinggalnya itu Bukan di perut Nur yang tempat tinggalnya Yang sebenarnya namanya Nur Adam ini Tempat tinggalnya Di sulbi kita Kemudian Dia turun ke kemeluan Lalu dia naik ke perut Dan dia akan Fana bergabung Fana lebur Di hati Kulbi Ketemu dia dengan Nur zat Nur Ahmad Nur Allah dan Nur Ahmad Maka Fana la nur Adam ini Nurun ala nuri Nah Ada hikmah yang mau disampaikan Abah bahwa Banyak sekali Orang belajar Banyak sekali Keluarga kita Ayah anda kita Banyak sekali Saudara-saudara kita Yang kalau kita kaji Secara Akhlakul karimah Kita mendengarkan Dan mengikuti itu Ada yang sudah Mengaku dirinya Sebagai guru Mursid Misalnya Atau pembimbing Misalnya Ini kita Hanya mengambil Contoh saja Atau Berarti Nafsu syahwatnya Nafsu Aku hambanya Lebih tinggi Daripada Nafsu rabanya Akhirnya muridnya Mengalami kurban Dan akhirnya Kurban pula Nama tarikhah Kurban pula Nama perguruan Ilmu hakikat ini Banyak orang Mengatakan bahwa Belajar tarikhah itu Sesat karena Lebih banyak Maksiatnya Subhanallah Na'udzubillah Wa na'udzubillah Minzadiki Nah ini yang perlu Kita hati-hati Wahai ayah anda Bunda dan anandaku Mengapa? Karena Kalau kita salah Tempatkan nafas itu Maka salah pula Efek dan dampaknya Aktualnya begini Nafas itu Kalau lebih banyak Jatuh di perut Itu hati-hati Kalau semua nafas itu Kita turunkan di perut Maka Nafsu aku hambanya Lebih tinggi Daripada nafsu rabanya Maka Dengan berba'iat Kepada mursid Mursid bertenggung jawab Berdoa kepada Allah Agar bersama Para malaikat dan robita Mursid menuntun Dan membimbing Menempatkan posisi Nafas Hu masuk Tenggelam di negeri rasa Atau di zat Atau di ubun-ubun Jadi hanya dua saja Tempat yang baik itu Di ubun-ubun kepala Yaitu di zat Nafas halus itu Atau sudah terjadi Kolaborasi dengan Nafas kasar ini Ataukah Dia turun ke negeri hati Di kolbi Dua tempat itulah Maka Wajib hukumnya itu Nur Yang ada di sulbi ini Yang ada di kemeluan ini Yang ada di perut ini Harus naik ke atas Harus fana Dia ini harus mati Tidak bisa dia hidup Kalau kita turunkan Nafas kita ini Semua kumpul di perut Maka Nur yang ada Di Adam ini Hidup Kalau nur yang ada Di Adam hidup Maka Kita lebih banyak Memiliki 80% Nafsu keakuan Aku hambah Daripada nafsu rabanya Sedikit sekali Nafsu rabanya itu Karena Nafsu rabanya itu Ada Ketika Hidup Nur Muhammad Yang ada di kolbi Hidup Nur Muhammad Yang ada Di zat Atau nur Izzat Posisi Nur Muhammad Yang hidup Lebih banyak di perut Yang bersumber Dari tulang sulbi ini Itu makrifatnya Keluarga kita Saudara kita Dari golongan Jin muslim Jadi ada Dua posisi Nur Muhammad Marifatnya Jin muslim Itu berada Di lambung kanan Marifatnya Jin kafir itu Nur Muhammad Yang ada Di lambung kiri Kalau di profil Badan kita Tubuh kasar kita Di batang tubuh kita Oleh karena itu Maka tempat Tampung tinja Itu biasanya Di lambung kiri Sehingga Kalau kita Menjatuhkan Nafas ini Tenggelam di perut Banyak Hamba Allah ini Diberi kebesaran Allah Memiliki ilmu Yang dasar Tentang raga Dan jasad Kesaktian Kekebalan Tetapi Syahwat biologisnya Minta ampun Karena Sudah terkumpul Semua Nafas Jiwa Ada di perut Di kolbinya Sedikit Stoknya Sementara di Hubun-hubun Kepalanya Sedikit Kalau Golongan kita Manusia Islam yang ingin Bermakrifat Maka insya Allah Mari kita fokuskan Hanya dua Stasiun yang ada Di kolbi Dan di Hubun-hubun Kepala Di Oh Hubun yang ada di hati Dan di Hubun-hubun Kepala Insya Allah Kalau nafas itu Jatuh di zat Allah Tenggelam di zat Allah Digenggam zat Allah Di hubun-hubun Kepala Maka insya Allah Ma'rifat billah Sama juga Kalau memang Turun di kolbi Insya Allah Ma'rifat billah Karena Ketika tenggelam di kolbi Maka dia akan Naik kembali Ke asalnya Di hubun-hubun Kepala Sampai di hubun-hubun Kepala Maka Fana Lebur Yang ada Hanyalah Zat Allah Semua amalan Yang ada Hanya mengikuti Daru nafas Yang masuk Keluar Allah Masuk Keluar Allah Selanjutnya Sudah menjadi tanggung jawab Kebesaran Allah Kuasa Allah Yang akan memberikan Melalui tuntunan Mursid Melalui tuntunan Para wali-wali Datuk-datuk Melalui tuntunan Robita Mursid Datuk Baginda Nabi Dan terkhusus Bimbingan Malaikatul Jibril A.S Turun ke Nur Muhammad Di Dadang Kolbi Dan Melikat Israel Nantikan urusannya Naik ke Hubun-hubun Kepala Insya Allah Ini hanya sekedar Informasi saja Wahai ayah Undaku Undaku Anandaku Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Bagi kita yang salih ini Memahami Dan mengetahuinya Kita Tidak boleh lepas Dan keluar dari Pintu Muhammad Kita berada di atas Sirat Muhammad Maka insya Allah Kita selamat Dunia wal akhirat Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammad Wa ala adik Sayyidina Muhammad Amin Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.